Menjelang rekrutmen tahun 2024, Kemenpan RB tetapkan kategori honorer yang tak akan diangkat jadi P3K. Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengumumkan sebuah kabar bagi tenaga honorer. Kemenpan RB menyatakan bahwa ada kategori tenaga honorer yang akan dihapus dari daftar seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun ini. Tentu hal ini mengecewakan bagi sejumlah tenaga honorer di Indonesia menjelang pembukaan rekrutmen P3K tahun 2024. Keputusan ini membuat seluruh tenaga honorer khawatir apakah mereka termasuk salah satu kategori tersebut, sehingga memutus harapan untuk diangkat menjadi P3K. Padahal tenaga honorer yang mengikuti rekrutmen P3K tahun 2024 ini sudah dijamin akan lulus 100%. Soal tes itu hanyalah formalitas, 100% honorer akan diterima, ujar Menteri Pan RB Abdullah Aswar Anas. Namun perlu diingat bahwa tenaga honorer yang dimaksud adalah tenaga honorer yang telah terdata di data non-ASN di BKN. Pemerintah hanya akan mengangkat tenaga honorer yang datanya resmi tercantum di dalam BKN, lanjut Menteri Pan RB. Berikut adalah tiga kategori tenaga honorer yang tidak akan masuk dalam seleksi P3K tahun 2024. 1. Tenaga honorer yang melakukan pelanggaran disiplin. Kemenpar menetapkan bahwa tenaga honorer yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin tidak akan termasuk dalam daftar seleksi P3K. Keputusan ini menegaskan pentingnya ketaatan terhadap aturan dan etika dalam lingkungan kerja pemerintah. Bagi mereka yang memiliki catatan pelanggaran, peluang untuk menjadi bagian dari sistem P3K tahun ini sirna, meninggalkan mereka dengan pertanyaan besar tentang masa depan karir mereka. 2. Tenaga honorer yang telah mencapai usia pensiun. Tenaga honorer yang telah mencapai usia pensiun juga dikecualikan dari seleksi P3K. Untuk jabatan manajerial seperti pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi media, dan pejabat pimpinan tinggi pratama yakni 60 tahun. Untuk jabatan manajerial seperti pejabat administrator dan pejabat pengawasi yakni 58 tahun. Untuk jabatan non-manajerial seperti pejabat pelaksana yakni 58 tahun. Bagi mereka yang telah mencapai usia pensiun, pengumuman ini bisa menjadi kutulan besar bagi rencana masa depan mereka di sektor pemerintahan. 3. Tenaga honorer yang tidak aktif bekerja selama 3 bulan atau lebih. Kemenpan RB juga memutuskan untuk tidak mempertimbangkan tenaga honorer yang tidak aktif bekerja selama 3 bulan atau lebih dalam seleksi P3K tahun 2024. Keputusan ini bertujuan untuk mendorong keaktifan dan produktivitas di kalangan tenaga honorer serta memastikan bahwa mereka yang menjadi bagian dari sistem P3K benar-benar siap untuk mengabdi. Ketiga keputusan ini tentu saja menimbulkan dampak yang signifikan bagi ribuan tenaga honorer di seluruh Indonesia. Banyak di antara mereka yang telah berharap untuk mendapatkan stabilitas pekerjaan dan jaminan masa depan melalui P3K, namun harus menghadapi kenyataan pahit bahwa pintu kesempatan itu kini tertutup bagi mereka. Jadi, bagi tenaga honorer yang tidak termasuk dalam kategori-kategori tersebut dapat merasa lega. Bagi mereka yang memiliki catatan pelanggaran, peluang untuk menjadi bagian dari sistem P3K tahun ini sirna, meninggalkan mereka dengan pertanyaan besar tentang masa depan karir mereka. 2. Tenaga honorer yang telah mencapai usia pensiun Tenaga honorer yang telah mencapai usia pensiun juga dikecualikan dari seleksi P3K. Meskipun telah memberikan kontribusi yang berarti selama bertahun-tahun, kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memberikan kesempatan kepada generasi baru untuk terlibat dalam pelayanan publik. Usia pensiun jabatan pegawai ASN yaitu Untuk jabatan manajerial seperti Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yakni 60 tahun. Untuk jabatan manajerial seperti Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yakni 58 tahun. Untuk jabatan non-manajerial seperti Pejabat Pelaksana yakni 58 tahun. Bagi mereka yang telah mencapai usia pensiun, pengumuman ini bisa menjadi pukulan besar bagi rencana masa depan mereka di sektor pemerintahan. 3. Tenaga Honorer yang tidak aktif bekerja selama 3 bulan atau lebih Kemenpan RB juga memutuskan untuk tidak mempertimbangkan tenaga honorer yang tidak aktif bekerja selama 3 bulan atau lebih dalam seleksi P3K tahun 2024. Keputusan ini bertujuan untuk mendorong keaktifan dan produktivitas di kalangan tenaga honorer serta memastikan bahwa mereka yang menjadi bagian dari sistem P3K benar-benar siap untuk mengabdi. Ketiga keputusan ini tentu saja menimbulkan dampak yang signifikan bagi ribuan tenaga honorer di seluruh Indonesia. Banyak di antara mereka yang telah berharap untuk mendapatkan stabilitas pekerjaan dan jaminan masa depan melalui P3K, namun harus menghadapi kenyataan pahit bahwa pintu kesempatan itu kini tertutup bagi mereka. Jadi, bagi tenaga honorer yang tidak termasuk dalam kategori-kategori tersebut dapat merasa lega. Kesempatan untuk lulus dan berpeluang dilantik menjadi P3K sangat terbuka lebar. Untuk formasi rekrutmen P3K tahun 2024, dibuka sebanyak 221.936 formasi untuk instansi pusat dan 1.383.758 formasi untuk instansi daerah. Formasi tersebut terdiri dari rekrutmen guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Demikian informasi singkat yang dapat admin sampaikan di kesempatan ini, semoga bermanfaat buat Bapak dan Ibu sekalian, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!